Pemirsa lemang tapai menjadi menu pilihan masyarakat sungai penuh jambi untuk disantap saat berbuka puasa. Tidak heran selama bulan suci ramadhan ini penjual lemang tapai selalu diburu warga. Meski pada tahun ini pemkot sungai penuh jambi meniadakan pasar peduk atau pasar ramadhan karena pandemi covid-19, namun lemang tapai selalu diburu warga untuk menu berbuka puasa. Seperti lemang tapai Dewi Lawe, pada ramadhan tahun ini Dewi Lawe hanya menjajakan lemang rumahan di desa pelayang raya. Memiliki cita rasa yang nikmat, membuat makanan berbahan ketan olahan Dewi Lawe juga dicari oleh warga yang berasal dari luar kota. Harga lemang tapai ditawarkan sangat terjangkau. Untuk lemang per irisnya dijual Rp 2.500. Sedangkan untuk lemang per batang mencapai Rp 50.000 hingga Rp 60.000. Dalam satu hari, Dewi Lawe bisa menghabiskan 50 hingga Rp 60 batang lemang dengan omset per hari mencapai Rp 2 juta. Dewi Lawe menjelaskan omset berjualan di depan rumahnya lebih besar dibandingkan dengan berjualan di pasar peduk sebelum masa pandemi. Hampir sama lah dengan kondisi tahun kemarin. Orang bilang COVID, tapi alhamdulillah kami mungkin karena orang udah lama, mungkin tahu kenal, alhamdulillah dicari orang lah di sini. Alhamdulillah lebih besar mungkin penjualan kami di sini dari pada pasar mamut. Ya Rp 60 batang lah, semati-matinya kalau orang lengang tuh sekitar 50-an, 55 gitu. Usaha menjual lemang tapai ini sudah ditekuni Dewi Lawe selama 15 tahun. Ini juga yang membuat lemang tapai miliknya sudah dikenal banyak orang. Dari Jambi, Muhammad Hussein, kontributor Berita 1.